ke sini ke bawah sini ya ke bawah sini ini adalah kapal input dari PLN lalu masuk ke MCB MCCB disini nah lalu outputnya ini langsung masuk ke MCB nah dari sini mulailah dibagi-bagi tegangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali ya di channel Siddiq Mendes ini Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Suli'ana Siddhina Muhammad Wa Na'ari Siddhina Muhammad teman-teman di hadapan saya ini udah ada sebuah box panel listrik tiga pas ya oke by the way saya hari ini sedang bekerja ya kebetulan lagi jam istirahat saya ingin share ke teman-teman seputar dunia listrik juga ya seperti itu akan biasanya saya suka share ke teman-teman itu tentang servis elektronik servis TV servis HP power supply dan yang lainnya Nah untuk kali ini saya akan memberikan ke teman-teman ilmu seputar list pengenalan listrik satu pas dan tiga pas kebetulan di hadapan saya ini sudah ada box panel listrik untuk tiga pas ya Nah bagaimana untuk cara instalasi listrik tiga pas ini Oke kita akan langsung aja ya ke pembahasannya sebelum ke pembahasan saya ingin menjelaskan buat teman-teman yang belum tahu apa sih panel listrik bukan panel sih apa sih instalasi listrik satu pas dan tiga pas Nah untuk listrik satu pas adalah yang biasa digunakan ke rumah-rumah ya seperti di rumah Anda mungkin atau di rumah saya pastinya di rumah saya kan listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan elektronik hanya 220 sedangkan di sebuah perusahaan atau pabrik memerlukan kurang lebih listrik tiga pas ya 380 pol untuk menyalakan sebuah motor listrik seperti itu ya Oke kita akan langsung membukanya ya membahas apa saja sih di dalam panel panel ini dan apa sih fungsi dari panel panel ini Oke kita akan buka Oke teman-teman ini adalah isi dari panelnya sangat sederhana ya tidak ada kontaktor ya seperti itu ya kebetulan kan di tempat kerja saya ini tidak ada eh sebuah motor listrik yang menggunakan listrik tiga pas ya seperti itu jadi buat teman-teman yang nanya terus Bang ini apa fungsinya kok nggak ada list nggak ada motor tiga pas tapi disini instalasi panelnya itu instalasi listriknya itu menggunakan tiga pas Oke saya jelaskan ya berhubung di tempat perangkat kerja saya ini membutuhkan daya yang sangat besar untuk menyalakan sebuah eh perangkat perangkat kerjanya dan makanya dibuatkan listrik tiga pas seperti ini untuk membagi tegangan jadi teman-teman yang tanya kenapa di perusahaan abang eh pakai listrik tiga pas padahal gak ada motor listrik yang memerlukan instalasi listrik tiga pas jadi jawabannya itu dikarenakan perusahaan di perusahaan saya memerlukan listrik memerlukan list daya listrik yang besar makanya listrik disini tiga pas ini digunakan untuk pembagi tegangan agar lebih kuat seperti itu Oke mengerti ya sampai sini Oke saya akan menjelaskan pasti kalian yang pemula belum tahu ya apa aja sih di dalam sini kabel apa itu yang warna merah warna kuning warna hitam dan di sebelah ini apa ini apa Oke saya akan jelaskan satu persatu Oke yang pertama saya akan menjelaskan bagian dalamnya nah disini nah ini adalah MCCD ya teman-teman dengan ukuran 40 ampere jelas sih nah nah teman-teman yang belum tahu ini kabel apa sih yang tiga ini ini adalah RST nya seperti itu ya RST itu adalah inputan tiga pas yang langsung masuk ke MCCB ini jadi ini adalah yang bawah ini adalah kabel inputnya lalu outputnya ada disini Oke saya akan menjelaskan komponen pengen napas saja dulu lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya ya teman-teman nah ini adalah MCCB nah ini kalian pasti udah tahu kan ini adalah MCB dan ini adalah terminal kekuningan untuk membagi tegangan untuk netral ya untuk netralnya dan ini adalah pilot lamp ya pilot lamp itu lampu indikator ya lampu indikator seperti ini Oke saya akan menjelaskan cara kerjanya eh cara kerjanya untuk kabel-kabelnya yang merah yang kuning yang hitam ini adalah RST coba kalian searching aja di Google pasti ada Oke lalu yang ini adalah kabel netralnya dan inputannya ada disini untuk kabel yang paling besar ini adalah kabel netral yang langsung dari PLN ya seperti itu untuk yang masuk ke MCCB ini adalah RST nya atau lainnya pasannya seperti itu nah teman-teman jadi cara kerjanya itu seperti ini berhubung perusahaan ini membutuhkan daya yang besar untuk listriknya jadi perusahaan ini menggunakan listrik tiga pas untuk membagi tegangannya agar lebih kuat seperti itu nah dari sini ini adalah kabel tiga ini adalah RST dan ini netralnya nah ini adalah kabel RST ini adalah inputan dari PLN jadi PLN jalur dari PLN masuk langsung ke sini ke sini ke bawah sini ya ke bawah sini ini adalah kabel input dari PLN lalu masuk ke MCB MCCB disini nah lalu output outputnya ini langsung masuk 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 untuk beberapa output seperti itu misalkan ini jalur R yang merah ini masuk ke sini ya masuk ke sini lalu outputnya ada berapa gitu seperti itu jadi ini satu satu lain digunakan untuk berapa berapa jalur seperti itu jadi eh panel listrik ini adalah di pembagi tegangan ya seperti itu jadi untuk satu lain ini dibagi untuk berapa jalur jalur kedua dibagi untuk berapa jalur atau berapa stop kontak satu lagi yang ini dibagi untuk berapa jalur misalnya eh di perusahaan saya ini ada 15 15 jalur nah sedangkan disini kan ada tiga pas tiga pas ini lainnya pasannya jadi tiga ini saya bagi menjadi lima jadi menjadi satu itu untuk lima jalur seperti itu jadi yang R untuk lima jalur yang S untuk lima jalur dan T untuk lima jalur seperti itu jadi dayanya akan lebih kuat seperti itu jadi listrik tiga pas ini adalah untuk membagi tegangan Nah buat yang nanya untuk netralnya Bang gimana Nah untuk netralnya ini kan langsung masuk dari PLN juga langsung aja selokin ke terminal sini seperti itu Nah kan teman-teman untuk di Oh maaf untuk di stop kontak itu kan yang ada itu bukan bukan seperti ini yang ada itu adalah pasa dan netralnya jadi satu pasa satu netral akan me apa menjadikan tegangan 220 volt nah buat teman-teman yang belum tahu kalau kita ukur ini berapa sih Bang nah ini kalau kita ukur antara pasa ke pasa akan muncul sebesar tegangan 380 pol AC seperti itu kalau kita ukur mau dibalik-balik gimana pun juga te di antara tiga ini menggunakan apometer pasti terbaca sekitar 380 pol AC berbeda kalau kita mengukurnya dengan netral misalkan saya mau mengukur tegangan R dan netralnya maka akan terbaca sebesar 220 pol begitu pun pula yang S diukur dengan netral akan muncul tegangan 220 pol AC yang T juga akan muncul 220 pol AC seperti itu teman-teman nah buat yang belum yang tanya ini Bang terus Bang ini apa Bang ini kabel disini gulung-gulung aja nah ini adalah kabel groundnya ya untuk membuang arus lebih arus berlebihan yang langsung menancap ke tanah seperti itu nah jadi itu teman-teman pengenalan dasar seputar panel listrik satu pas dan tiga pas seperti itu lebih tepatnya sih ini adalah eh cara cara instalasi listrik set tiga pas ya di perusahaan saya jadi ini adalah cara instalasi listrik tiga pas di perusahaan dasar ya kalau teman-teman yang mau belajar lebih lanjut tentang instalasi boleh komen di bawah ya seperti itu nah nanti mungkin kedepannya saya akan membahas tentang panel listrik tiga pas bagaimana instalasinya bagaimana kalau menggunakan kontaktor bagaimana untuk menggunakan relay bagaimana untuk menggunakan TDR bagaimana untuk menggunakan radar yang lainnya seperti itu pokoknya buat kalian yang ingin video seperti ini lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dibawah di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk orang lain seperti itu nah jadi itu teman-teman pengenalan bagaimana cara instalasi listrik tiga pas bagaimana cara kerjanya dan fungsinya untuk apa seperti itu ini adalah listrik tiga pas untuk membagi tegangan di perusahaan saya seperti itu oke teman-teman mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat mohon maaf bila ada tutur kata yang salah eh terima kasih sudah menonton semoga bisa dijadikan manfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mccb mccb netral pilot lamp dan ground oke luar biasa luar biasa mudah dipahami oke ya Terima kasih.